Yang itu ya harus kita tunggu nanti kapan tayangnya di Indonesia. Nah perfilman tanah air Indonesia, tanah air kita terus menorehkan prestasi meskipun sedang masa pandemi. Setelah film seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas menang di festival film internasional. Kali ini giliran Juni. Kisahnya relate banget dengan banyak kondisi di Indonesia saat ini. Seorang anak SMA yang punya cita-cita berprestasi untuk masuk juga ke perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan tinggi tapi harus terhalang karena budaya pernikahan Dini. Nah bagaimana sang sutradara menjadikan ini inspirasi? Bergabung bersama kami, ada Kamila Andini, sutradara film Juni. Halo Dini, selamat malam. Selamat malam. Hai. Selamat sebelumnya sudah meraih penghargaan di Toronto. Terima kasih. Gimana perasaannya memenangkan penghargaan platform prize? Bahkan film ini juga sudah proses produksinya dimulai dari 2017. Iya, mulai ditulis dari tahun 2017. Tapi memang tidak menyangka sekali ya. Maksudnya ini salah satu achievement tertinggi juga untuk saya, untuk film Indonesia juga gitu. Jadi memang luar biasa bahagianya. Oke, kita juga bangga sebetulnya jadi penonton nanti untuk tayang di Indonesia ya. Tapi ngomongin soal film Juni ini, apa sebetulnya yang ingin disuarakan dari film ini? Ya, banyak sebenarnya. Karena film ini kan sebenarnya ditulis juga dari research yang panjang gitu. Saya juga bertemu dengan, dalam resit tersebut banyak bertemu dengan perempuan-perempuan di Indonesia, di banyak umur, dengan ceritanya juga masing-masing, dengan problemnya sendiri gitu, tentang pernikahannya gitu. Jadi memang tujuannya juga dari awal ditulis untuk memang menyuarakan cerita-cerita mereka yang mungkin enggak semua orang bisa dengar, atau belum terdengar sebelumnya gitu. Ya memang ini saatnya untuk mereka bisa bersuara juga gitu. Oke, ngomongin suara perempuan masa kini dalam Juni. Ini betul inspirasinya justru datang dari sekitar, kisah-kisah sekitar Andini? Iya, dari cerita-cerita yang memang saya temui, saya dengar langsung, atau saya pernah dengar sebelumnya gitu juga. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saya saat saya masih remaja juga gitu kan. Jadi memang ini girls talk ya mungkin ya gitu, obrolan antara perempuan gitu sebenarnya. Curhatan yang akhirnya dibuat jadi film panjang. Tapi pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik, karena Dini mengangkat wilayah Banten. Kita kan bangga ya, warga-warga Banten pasti bangga. Akhirnya ada nih yang mengangkat sineas, mengangkat mengenai kehidupan warga-warga Banten. Kenapa memilih Banten? Sebenarnya ada beberapa faktor gitu, maksudnya salah satunya juga secara artistik. Saya sendiri juga dari awal tahu bahwa di Indonesia itu kan kita produksi film tentang remaja banyak banget ya gitu dalam setahun. Banyak sekali film remaja. Tapi kebanyakan memang cerita-cerita tentang remaja di kota-kota besar gitu. Sedangkan menurut saya mayoritas remaja di Indonesia itu tinggal di kota-kota yang ya bukan di kota-kota besar gitu. Mayoritas tinggal di ruang-ruang seperti tempat unit tinggal gitu. Dan menurut saya penting untuk juga punya cerita yang mewakili mereka gitu. Nah kenapa Banten? Ya secara artistik, secara kebutuhan cerita, kebutuhan film memang saya banyak temukan di tempat itu gitu. Teksturnya dan lain-lain. Dan menurut saya penting untuk menggunakan bahasa ibu dari tempat itu juga gitu. Karena keberagaman bahasa itu juga penting untuk ada di sinema Indonesia menurut saya. Oke. Kalau melihat dari kemenangan di Toronto International Film Festival ini kan sutradara gambarnya justru. Gambarnya yang memenangkan penghargaan ini, platform prize ini. Bagaimana kesulitan ketika melakukan proses produksinya? Siapa saja yang terlibat berapa lama proses produksinya berlangsung? Proses produksinya 20 hari. Yang terlibat banyak sekali misalnya krunya ada D.O.P-nya Theo G. Hyan. Terus ada artistic directornya juga Budi Karuk. Terus ada custom designer, Haga Epakan. Film ini memang melibatkan banyak sekali partner dan juga orang-orang kreatif ya gitu untuk membuat filmnya. Walaupun sebenarnya enggak semuanya visual sih. Ini film yang cukup naratif juga. Berbicara soal narasi, kerjasama dengan siapa saja Dini mengenai ceritanya, skenario-nya, penulisan naskahnya? Skenarionya saya menulis bersama dengan Prima Rusdi. Terus dari itu ada pemain-pemain juga yang ikut terlibat gitu. Ada Arawinda Kirana, ada Menian Tiara, ada Marissa Anita, ada Asmara Abigail, ada Kevin Ardilova, Dimas Maditya, ada Muhammad Kan juga. Jadi cukup banyak pemain di sini karena film ini kan butuh ini ya, maksudnya harus satu visi gitu. Kita menyewa, saya pingin semua kru dan kes kita punya suara yang sama dan visi yang sama melihat isu ini juga gitu. Jadi ya di sini memang kita bareng-bareng semua punya message yang sama, punya keinginan untuk bersuara yang sama. Oke, pemeran Yuni juga kabarnya baru pertama kali melakukan proses produksi film panjang. Apakah, kenapa Dini memilih aktris tersebut? Apakah memang punya visi-visi yang sama dengan film Yuni? Ya pertama memang saya mencari anak muda ya, maksudnya memang usianya kan waktu itu harus udah di atas 18 tahun, tapi ya 18-19 tahun lah saya cari. Jadi memang waktu itu agak sulit juga untuk menjadi pemain di usia segitu yang memang fresh gitu. Maksudnya kita belum pernah terkait dengan karakter-karakter lain karena saya memang, karena semuanya sangat lokal ya gitu. Saya juga pengen benar-benar ada kesan bahwa dia emang hadir dari ruang tersebut gitu. Kita belum banyak melihat dia memainkan karakter-karakter yang lain gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua memang saya juga mencari anak-anak muda yang cukup berani, punya suara gitu. Yang memang punya visi sih gitu. Dia punya pemikiran yang bagus, punya tahu konteks juga gitu. Oke. Dini sebagai sineas muda di industri perfilman tanah air, gimana ngelihat kondisi pandemi yang mau gak mau juga ikut berdampak dan pada industri perfilman tanah air jadi akhirnya menurun begitu? Ya, terus terang memang dua tahun terakhir itu cukup berat ya untuk kami semua gitu. Maksudnya film Uni sendiri semua post produksinya harus dikerjakan secara virtual. Kompetisi tahun ini jadi sangat besar karena banyak sekali film yang gak bisa rilis gitu basically. Dua tahun kemarin karena bioskop tutup. Tapi sebenarnya sekarang tahun ini kita bisa lihat ya sebenarnya malah apa ya bisa dibilang jadi tahun ada harapan gitu. Kebangkitan ya. Ada hal-hal baik yang muncul dari kondisi kemarin gitu. Bioskop juga baru buka, terus berita tentang seperti dendam dan juga Uni juga bisa ngasih semangat yang baru semoga gitu buat teman-teman semua. Jadi rasanya kita sudah mulai bisa membangkit gitu. Semoga bisa segera pulih juga gitu. Jadi kapan kira-kira kita bisa nonton film Uni di layanan streaming ataupun di bioskop? Sedang kami bicarakan karena baru buka juga bioskopnya jadi banyak yang harus dilakukan. Jadi semoga secepatnya sih. Amin kita semua tunggu terima kasih karya terbaiknya Kamila Andini kita tunggu terus karya-karya yang juga menorehkan kebanggaan bangsa di internasional. Terima kasih Kamila Andini sutradara film Uni. Terima kasih. Stay safe.